Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Salam jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaro Semarang Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di hari ini Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon tuntunannya, mari kita berdoa Bapak yang baik, kembali kami datang kepadamu Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Kami juga mengucap syukur terkhusus tuntunan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini Dan bila sebentar kami akan melanjutkan membaca firman Tuhan dan mendengarkan sebagian dari renunganmu Kiranya Tuhan boleh tuntun kami sehingga apa yang disampaikan melalui renungan pada hari ini Dapat menjadi tuntunan dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dan melekat hanya kepadamu Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Utomo yang akan menyampaikan firman Tuhan Kiranya apa yang disampaikan dapat menyampaikan isi suara hati Tuhan Terima kasih Tuhan inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema bacaan Alkitab malam hari ini berjudul Seorang diri di rumah, tidak pernah Bacaan diambil dari Amsal 30 ayat 1-33 Yang demikian bunyinya Perkataan Agur bin Yake dari Masa Tutur kata orang itu Aku berlelah-lelah yat Allah Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain Pengertian manusia tidak ada padaku Juga tidak ku pelajari hikmat Sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya Jangan menambahi firmannya Supaya engkau tidak ditegurnya Dan dianggap pendusta Dua hal aku mohon kepadamu Jangan itu kau tolak sebelum aku mati Yakni Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu Dan berkata Siapa Tuhan itu? Atau Kalau aku miskin Aku mencuri Dan mencemparkan nama Allahku Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya Supaya jangan ia mengutuki engkau Dan engkau harus menanggung kesalahan itu Ada keturunan yang mengutuki ayahnya Dan tidak memberkati ibunya Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir Tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri Ada keturunan yang berpandangan angkuh Yang terangkat kelompak matanya Ada keturunan yang giginya adalah pedang Yang gigi-keliginya adalah pisau Untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas Orang-orang yang miskin diantara manusia Si Lintah mempunyai dua anak perempuan Untukku dan untukku Ada tiga hal yang tak akan kenyang Ada empat hal yang tak pernah berkata Cukup Dunia orang mati Dan rahim yang mandul Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air Dan api yang tidak pernah berkata Cukup Mata yang mengolok-olok ayah Dan enggan mendengarkan ibu Akan dipatuk gagak lembah Dan dimakan anak Raja Wali Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Inilah jalan perempuan yang bersinah Ia makan Lalu menyeka mulutnya Dan berkata Aku tidak berbuat jahat Karena Tiga hal bumi gemetar Bahkan Karena empat hal Ia tidak dapat tahan Karena seorang hamba Kalau ia menjadi raja Karena seorang bebal Kalau Ia kekenyangan Makan Karena seorang wanita Yang tidak disukai orang Kalau ia mendapat suami Dan karena seorang hamba perempuan Kalau ia mendesak Kedudukan nyonyanya Ada empat binatang Yang terkecil di bumi Tetapi Yang sangat cekatan Semut Bangsa yang tidak kuat Tetapi Yang menyediakan makanannya Di musim panas Pelanduk Bangsa yang lemah Tetapi Yang membuat rumahnya Di bukit batu Belalang Yang tidak mempunyai raja Namun Semuanya berbaris Dengan teratur Cicak Yang dapat kau tangkap Dengan tangan Tetapi Yang juga ada Di istana-istana raja Ada tiga binatang Yang gagah Langkahnya Bahkan Empat hal Yang gagah Jalannya Yakni Singa Yang terkuat Di antara binatang Yang tidak mundur Terhadap Apapun Ayam Jantan Yang angkuh Atau Kambing jantan Dan seorang raja Yang berjalan Di depan Rakyatnya Bila engkau Menyombongkan diri Tanpa Atau Dengan berpikir Tetapkanlah Tangan Pada mulut Sebab Kalau susu Ditekan Mentega Dihasilkan Dan Kalau hidung Ditekan Darah keluar Dan Kalau kemarahan Ditekan Pertengkaran Timbul Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Ada satu kisah Hari itu Sabtu malam Mike berada Di rumah Seorang diri Ia telah Menelpon Setiap teman Yang dapat Ia ingat Namun Tidak seorang pun Bersedia Berbuat sesuatu Mereka sibuk Dengan rencana Mereka sendiri Bosan Dan kesepian Mike Menghidupkan Televisi Yang ada Di kamarnya Ia menekan Tombol Saluran Demi saluran Namun Tidak ada Yang tampak Menarik Sementara Mematikan Televisinya Mike Menatap Mejanya Mencari Sesuatu Untuk Dilakukan Satu-satunya Yang dapat Ia temukan Adalah Alkitabnya Sementara Membuka Alkitabnya Ia membalik Ke Amsal 30 ayat 5 Dan tiba-tiba Ia menyadari Sesuatu Yang penting Ia tidak Sendirian Di rumah Tuhan Menyertainya Saudara Indikasi Tuhan Amsal 30 ayat 5 Buka Dan Bacalah Sendiri Pahamilah Apa yang Disadari Oleh Mike Anda Tidak Pernah Berada Di rumah Seorang Diri Bahkan Ketika Teman-teman Kita Tampak Terlalu Sibuk Tuhan Adalah Perisai Kita Dan Perlindungan Kita Kita Dapat Mengharapkan Tuhan Berada Di sana Untuk Kita Ketika Kita Merasa Seorang Diri Bacalah Amsal 30 ayat 5 Dan Ingatlah Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai Kita Demikian Firmannya Semua Firman Allah Adalah Murni Ia Adalah Perisai Bagi Orang-orang Yang Berlindung Padanya Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Kami Boleh Bersyukur Akan Kasih Setia Tuhan Yang Besar Dalam Hidup Kami Terlebih Ketika Kami Boleh Melewati Hari Ini Menyelesaikan Segala Tugas Tanggung Jawab Kami Dan Pada Waktunya Kami Datang Kepada Tuhan Untuk Bersyukur Terima Kasih Tuhan Kami Tidak Pernah Sendiri Kami Tidak Pernah Dibiarkan Seorang Diri Engkau Menjaga Menyertai Dan Mengasihi Kami Engkau Pelindung Engkau Yang Selalu Hadir Di dalam Setiap Musim Hidup Kami Kami Serahkan Sebentar Ketika Kami Boleh Melewati Malam Ini Untuk Beristirahat Dari Jeri Lelah Kami Dan Esok Kami Juga Dibangunkan Dengan Kesegaran Kebukaran Kesehatan Prima Yang Datang Dari Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Yang Dikasih Tuhan Tuhan Beserta Setiap Kita Tuhan Memberkati